hai oke nah disini kita punya soal mengenai fungsi inverse ini soal request dari teman kita nomor satu oke sebelumnya kalian harus tahu fungsi inverse itu fungsi yang mencari X sama dengan apa sih gitu ya intinya X sama dengan apa Nah kalau fx fx ini sama juga dengan y ya Nah jadi ini bentuk fungsinya buat nomor satu ini bisa kita buat y sama juga dengan 2x plus 5 gitu ya langsung aja kalian ikutin caranya nah ini kan y sama dengan 2x plus 5 fx ini sama juga dengan y ya Nah kita cari X sama dengan apa sih gitu nah ini 5 nya kita pindahin aja ke kiri jadi y dikurang 5 sama juga dengan 2x nah ini 2 nya kita pindahin jadi y min 5 per 2 sama dengan x nah jadi ini adalah fungsi inversenya tinggal kita ubah aja ya X ini ya X kita ubah menjadi f inverse ada ada aksen di atas sama dengan karena ini kan bentuknya X ya ini y nya kita ganti jadi X min 5 per 2 kayak gitu ya ini buat nomor satu kalau nomor dua nah ini efeknya kita ganti aja ye jadi ye sama yang tadinya yang tadinya yang tadinya positif sama juga dengan X nah karena di dalam matematika minus itu itu enggak boleh lebih banyak ya ini kita ganti aja ya ini yang tadinya yang tadinya positif jadi negatif jadi min y ini plus enamnya kita ganti ini jadi empat jadi plus 4 sama dengan X ini boleh ya dibaliknya nah ataupun kalau kalian pengen tahu konsepnya ini dikali min 1 dikali min 1 itu ini kalau kita coretkan satu ya bilangan apapun yang dikali kan dengan satu hasilnya tetap 5 kali 158 kali 18 intinya bilangan yang dikali kan dengan satu ini tetap ya Nah kalau kita kali min 1-1 jadi dapat ini nah itu diperbolehkannya dalam dunia matematika nah jadi ini jawabannya ya tinggal kita ganti X ini kita ganti jadi F inverse ya atau biasa disebut sebagai F aksen X ini min Y min X ya karena ini min X ini plus 6 per ini 4 nah ini jawabannya Gitu ya kalau nomor 3 ini Y sama juga dengan min 10 X plus 3 kita pindahin aja jadi Y min 3 sama dengan min 10 X jadi ini Y min 3 per min 10 sama juga dengan X nah ini minusnya lebih banyak ya gitu loh kalau nomor yang kita pindahin ya dari pada plusnya ini nah kita ganti ya jadi min Y plus 3 per 10 sama juga dengan X kita ganti saja X nya dengan F inverse jadi ini Min X y nya ganti saja X plus 3 per 10 gitu kalau nomor 4 ini y sama juga dengan min 15x min 7 pindahin aja tujuhnya ini ya jadi y kalau pindah jadi plus ya sama juga dengan min 15x jadi y plus 7 sama juga dengan ini pindah ya jadi min 15 plus ini X nah ini minusnya lebih sedikit daripada plus ini kan plus ini juga plus jadi ini nggak perlu kita ganti aja ya nggak perlu kita ganti tandanya jadi langsung aja F inverse X sama juga dengan ini y-nya ganti X X plus 7 per min 15 gitu kalau nomor 5 nah nomor 5 nih cukup mudah lah ya y sama juga dengan 6x plus 2 2 nya kita pindahin jadi y-2 sama juga dengan 6x y-2 ini pindah ya jadi pembagian per 6 sama juga dengan X jadi F inverse X sama juga dengan y-nya ganti aja X X min 2 per 6 nah gini ya ini udah selesai kalau nomor 6 kalau nomor 6 ini kita tulis aja dulu y sama sama juga dengan min 9x plus 7 7-nya pindah jadi y-7 sama dengan min 9x y-7 ini pindah jadi pembagian jadi min 9 sama juga dengan X nah ini minusnya lebih banyak ya jadi kita ganti aja tandanya kita balikin ya ini jadi min Y ini plus 7 ini plus 9 sama juga dengan X jadi F abset X sama juga dengan ini min X plus 7 per 9 ataupun boleh juga ya boleh juga ini sampai disini aja ini udah betul ya ataupun boleh juga biasanya kalau di soal ulangan itu minusnya ini ditaruh di belakang ya minusnya ini ditaruh di belakang jadi 7 ini min X per 9 nah ini sama aja ya mau dibalik ataupun enggak itu sama aja gitu kalau nomor 7 di nomor 7 ini nah ini sebenarnya kurang lebih kayak nomor 6 ya cuman angkanya aja yang beda di nomor 7 kita punya y sama juga dengan min 12x plus 9 9nya pindah jadi y-9 sama juga dengan min 12x pindah aja ini min 12nya sama juga dengan x ini minusnya lebih banyak ya dari plus ini jadi ini kita ganti aja tandanya min Y plus 9 per ini 12 sama juga dengan X jadi F abset X sama juga dengan ini kita ganti aja jadi min X plus 9 per 12 nah ini jawabannya ya nah ini soal terakhir ya nomor 8 nomor 8 Y sama juga dengan min 3x min 15 Y ini pindah jadi plus 15 sama juga dengan min 3x nah ini sampai sini udah betul ya jadi F abset X sama juga dengan ini X plus 15 per min 3 nah ini udah betul ya nah ataupun boleh juga ya ini kita pecah kalau kita pecah ya sampai disini aja kalian tuh jawabnya udah betul ya kalau mau di pecah kalau mau di pecah juga boleh ini tadi X ya F abset X sama juga dengan X plus 15 per 3 min 3 ya nah ini kita pecah menjadi min X per 3 15 dibagi min 3 itu min 5 gitu ya oke ini udah dibahas 8 soal coba kalian kerjakan satu soal ya untuk kalian coba ditulis di kolom komentar semoga aja kalian paham dan betul ya nah soalnya tuh gini ya misal saya punya Fx sama juga dengan 12x plus 4 nah coba ditulis di kolom komentar ini F aksen X nya tuh sama dengan apa kayak gitu ya oke ini Insya Allah paham lah ya kalau belum paham silahkan tanyakan di kolom komentar bagi kalian yang pengen request soal silahkan kunjungi aja Instagram saya arifirman11 silahkan kalian yang pengen tanya-tanya silahkan lah ya oke sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 selamat menikmati